Geng mafia terkait kasus tewasnya Brigadir C kini mencuat ke publik. Terkait hal itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso buka suara. Sugeng menduga geng mafia itu adalah satuan tugas khusus atau satgasus yang sebelumnya diketuai oleh mantan Kadipro Pampolri, Irjen Verdi Sambuk. Hal itu diungkapkan Sugeng saat diwawancarai pada Senin 8 Agustus 2022. Dikatakan Sugeng, geng mafia ini memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar. Namun mereka menyalahgunakan wawenang tersebut. Sugeng mengatakan di dalam satgasus tersebut termasuk diantaranya tersangka berada E dan Brigadir R. Sebelumnya, Inspektorat Khusus atau Irsus juga melakukan pemeriksaan terhadap 25 personel polisi terkait kematian Brigadir C. Menurut Sugeng, dari 25 personel polri tersebut juga masih dimungkinkan masuk dalam satgasus tersebut. Sementara saat ini, Irjen Verdi terbukti melakukan pelanggaran etik saat menangani kasus tewasnya Brigadir C. Sugeng meminta polri agar mempidanakan Verdi Sambuk terkait kedak profesionalan dalam olah TKP kasus tewasnya Brigadir C. Menurutnya, Irjen Verdi tak cukup dihukum dengan proses etik tetapi perlu adanya proses pidana. Selain itu, jika Verdi Sambuk juga terbukti menyuruh orang lain untuk mengambil CCTV terkait kasus ini, maka dapat juga dipindahkan dengan pasal berlapis. Sementara saat ini, Barada E mulai mengungkap sejumlah fakta dalam insiden pembunuhan Brigadir C. Barada E mengaku tak ada aksi tembak-menembak saat itu. Ia menyebut dirinya diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan perbuatan itu. Tembakan tersebut kemudian disusul oleh pelaku lainnya. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.